Seorang pria di bawah pengaruh alkohol menabrakan mobilnya kepada dua mobil temannya sendiri hingga rusak parah. Pelakon nekat melakukan hal tersebut karena diduga saling ejek dengan korban di aplikasi percakapan. YEP, warga Cibinung Bogor harus berurusan dengan pihak kepolisian. Lantaran telah melakukan aksi pengerusakan dua kenderaan milik rekannya sendiri. Kejadian ini bermula saat YEP pada selasa malam diajak dua rekannya di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat untuk balapan mobil. Namun YEP menolak dan meninggalkan kedua rekannya, kemudian terjadi saling ejek di aplikasi percakapan. Selang berapa lama kemudian, YEP datang kembali ke Stadion Pakansari dalam kondisi mabuk dan langsung menabrakkan mobil minibus putih milik rental yang dikendarainya. Kedua mobil rekannya secara brutal. Aksi ini direkam seseorang dan dalam video rekaman terlihat YEP menabrakkan mobil dan turun membawa senjata tajam berupa golok. Setelah viral di media sosial, polisi langsung memburu pelaku dan menangkapnya. Kembali lagi ke Stadion Pakansari dalam kondisi yang mabuk. Langsung marah-marah kepada korban. Menabrakkan mobil Innova milik orang lain, yang dimana mobil tersebut adalah rental, kepada dua buah mobil yaitu Rio dan Hyundai. Pelaku akan dijerat pasal tentang pengurusakan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun enam bulan penjara. Asep Solehin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih.